Pendekar Kelana Jilid 13. Ampunkan saya, ah, ampunkan saya, keparat busuk si Kong memakinya dan dua kali tangannya bergerak, terdengar suara karak-krak dua kali dan kedua tangan Losem sudah dipatahkan tulangnya di atas siku. Losem mengadu-adu dan kedua lengannya tergantung tak berdaya karena tulangnya sudah patah. Si Kong terdengar kiok HWA berkat lirih. Jangan si Kong, dia mempunyai banyak teman, engkau akan dikeroyoknya, jangan khawatir, mci. Kalau dia memanggil teman-temannya, aku akan menghajar mereka semua. Losem, berdirilah saja di situ, awas, kalau engkau melarikan diri, aku tidak akan mengampunimu lagi B.A. Baik, tai hiap kata Losem tergagap saking takutnya. Si Kong, wanita itu mengeluh panjang dan si Kong segera menghampirinya dan duduk di tepi pembaringan. Ada apa enci aku? Aku, si Kong segera menotok beberapa jalan darah untuk memulihkan kekuatan encinya yang sudah terengah-engah itu. Si Kong, kalau aku mati, kuburkanlah aku, di dekat makam, ayah dan ibu, enci si Kong merangkulnya sambil menangis. Tidak dapat dia menahan kesedihannya melihat keadaan encinya, satu-satunya keluarganya yang masih hidup, kini berada di ambang kematian tanpa dia dapat menolongnya. Dia hanya dapat menolong agar encinya tidak terlalu menderita. Kenyerian, akan tetapi tidak dapat mengobatinya sampai sembuh. Keadaan encinya sudah parah sekali. Paru-parunya juga sudah terluka digerogoti penyakit. Enci tenangkanlah hatimu dan mengasulah. Aku akan membalaskan sakit hatimu kepada semua orang yang telah membuatmu sengsara seperti ini. Aku pergi sebentar, enci. Dia lalu membantu encinya menelan sebutir pil yang dibuatnya sendiri dari akar-akaran dan khasiat pil ini adalah untuk menguatkan badan dan melancarkan jalan darah. Setelah itu, dia merebahkan lagi encinya, menyelimutinya dan encinya dapat tidur dengan tenang. Hayo ikut aku katanya kepada Losem sambil menyeret tangan orang yang usianya sudah 40 tahun itu. Ke, kemana, Tai Hiap tidak perlu bertanya, ikut saja kata si Kong dan menyeretnya keluar dari rumah itu. Orang-orang yang tinggal di gang itu terheran-heran melihat Losem didorong-dorong oleh seorang pemuda untuk melangkah maju dan kedua lengan Losem tergantung lemas. Akan tetapi tidak ada orang mau bertanya. Mereka sudah mengenal Losem itu orang macam apa? Penjudi, pemabok dan pembuat kerusuhan, apalagi kalau bersama teman-temannya. Setelah tiba di jalan besar, si Kong mendorong pundaknya. Kita pergi ke rumah Lui Wang Wee si Kong menjadi pucat, akan tetapi tidak berani membantah. Sebelum tiba di rumah hartawan Lui, tiba-tiba ada empat orang pemuda yang berpapasan dengan mereka. Hi, Losem, engkau mengapa tanya mereka? Timbul kembali semangat Losem ketika melihat bahwa mereka itu adalah kawan-kawannya. Kawan-kawan, tolonglah aku. Aku dipaksa oleh pemuda ini teriaknya. Empat orang itu cepat maju dan mengetung si Kong. Mereka berempat mencabut senjata yang tadinya terselip di pinggang, yaitu pisau belati yang panjang dan tajam berkilauan. Mereka menyerang dengan ganasnya, menusukan pisau-pisau itu ke arah si Kong. Akan tetapi pemuda itu tiba-tiba lenyap dari kepungan mereka dan ternyata si Kong memang meninggalkan mereka untuk mengejar Losem yang berusaha melarikan diri. Losem yang melihat empat orang kawannya sudah mengetung si Kong, menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Akan tetapi tiba-tiba ada bayangan orang di depannya, ketika dia melihat, alangkah kagetnya melihat si Kong sudah menghadang di depannya. Si Kong lalu menggerakkan jari tangannya menotok Losem, membuat Losem kembali tidak dapat bergerak seperti patung. Setelah itu barulah si Kong menghadapi empat orang pemuda berandalan itu. Empat orang itu mengejar dan kembali mengepung, lalu mereka menyerang dengan tusukan belati mereka. Si Kong menggerakkan kaki tangan dan empat orang itu berpelantingan. Dalam waktu si Kong telah menampar dua menendang dua orang lagi sehingga mereka terpelanting roboh dan menyeringai kesakitan, tidak dapat segera bangkit lagi. Si Kong tidak memperdulikan merkeah, lalu menghampiri Losem, membebaskan totokannya kemudian menyeret lengan yang sudah lung, itu sehingga terpaksa Losem melangkah dengan muka pucat dan mulut menyeringai kesakitan. Setelah tiba di pekarangan rumah besar, Hawa Tawan Lui, si Kong menyeret Losem memasuki pekarangan. Akan tetapi tiba-tiba dari dalam rumah itu keluar seorang laki-laki yang usianya sekitar 50 tahun dan dia memegang sebuah kampak yang mengerikan karena kampak itu besar dan berat, berkilauan saking tajamnya. Melihat ini, segera si Kong menendang Losem dan tubuh Losem terlempar dan dia hanya mengaduh-aduh, tidak dapat bangkit lagi karena kedua tangannya sudah lumpuh dan kaki kirinya yang terkena tendangan pada pahanya itu juga nyeri luar biasa. Si Kong melangkah maju, disambut oleh laki-laki yang memegang kampak itu. Laki-laki itu bertubuh tinggi tegap dan dia memegang kampak besar dan menumpangkan kampak itu di atas pundak kanan. Hei, orang muda pengacau, ternyata engkau berani datang lagi dan aku sudah menunggumu. Katakan siapa namamu agar engkau jangan mati tanpa nama, si Kong mengerutkan alisnya dan taulah dia bahwa Harta Wan Lui agaknya sengaja memanggil tukang pukul atau jagoan ini untuk melawannya. Sobat, kalau boleh kuenasihatkan, jangan mencampuri urusanku dengan Lui Wan Gwe dan pulanglah ke rumahmu sendiri. Aku tidak ingin bermusuhan dengan siapapun juga orang itu tertawa. Hahaha, pemuda sombong. Ketahuilah, aku Gintu Kwe adalah pelindung Hartawan Lui. Engkau berani datang mengganggunya, berarti engkau sudah bosan hidup si Kong memandang penuh perhatian dan melihat bahwa di belakang orang itu, terdapat sebatang golok menempel di punggung. Agaknya orang ini ahli bermain golok, akan tetapi untuk menakut-nakuti lawan, dia sengaja membawa kampak yang besar itu. Gintu Kwe, kalau engkau tidak mau pergi, terpaksa aku akan menghajarmu pul sepasang metu itu melotot. Belum pernah ada orang yang berani menantangnya selama ini, dan pemuda ini berani berkata hendak menghajarnya. Kemarahannya membuat mukanya menjadi kemerahan dan dia mengayun kampaknya untuk memperlihatkan kekuatannya. Kampak itu diputar di atas kepalanya, kemudian dia berseru, Orang muda, mampuslah engkau orang itu menyerang dengan kampaknya, dihantamkan ke arah si Kong. Kalau serangan itu mengenai sasarannya, kepala si Kong tentu akan terpisah dari tubuhnya seperti penjahat yang dipancing kepalanya oleh seorang Al-Kojo. Akan tetapi, dengan mudah saja si Kong menundukkan kepala dan menekuk sedikit lututnya sehingga kampak itu berdesing lewat di atas kepalanya. Saat itu dipergunakan oleh si Kong untuk mengayun kaki kanan, menendang ke arah perut Gintu Kwe. Duk Gintu Kwe menangkis dengan tangan kirinya. Ternyata jagoan ini memiliki kepandayan yang lumayan juga. Tidak mengherankan kalau dia menjadi jagoan nomor satu di Dusun Kiceng. Biarpun dia merasa nyeri pada tangannya yang menangkis, tidak diperdulikan dan kampaknya sudah menyambar lagi, kini menghantam ke arah dada si Kong. Kembali si Kong mengelak ke samping dengan menggeser kakinya. Kampak itu membuat gerakan memutar ke atas dengan cepatnya menyerang lagi ke arah kepala si Kong. Si Kong tahu akan bahayanya senjata berat ini, maka setelah mengelak dengan mendoyongkan tubuh ke belakang dia lalu balas menyerang dengan cepat luar biasa karena dia menggunakan ilmu yang cuwi kuin, silat burung walet terbang. Orang bertubuh tinggi besar itu terkejut, akan tetapi dia tidak dapat mengelak atau menangkis lagi ketika tangan si Kong menampar dan tepat mengenai belakang si Kunya. Seluruh lengan terasa lumpuh sehingga kampak itu terlepas dari tangannya. Dia cepat meloncat ke belakang dan menggerak-gerakan tangan kanan untuk mengusir kelumpuhan itu. Ketika lengannya sudah pulih kembali, dia lalu mencabut golok dari punggungnya. Sinar terang menyilaukan mata menyambar ketika golok dicabut. Kiranya senjata itu terbuat dari perak murni dan tajam bukan meng. Bocah setan, sekarang bersiaplah untuk mampus bentak gintu KWI sambil memutar goloknya dan menyerang. Bagi si Kong, gerakan lawan itu tidak terlalu cepat seperti tampaknya, dia mengelak ke sana-sini mencari kesempatan. Ketika melihat lowongan pada saat golok menyambar lehernya, dia lalu masuk menotok dada kanan lawan. Tuk golok itu terlepas dari tangannya dan sebelum gintu KWI dapat berbuat sesuatu, sebuah tendangan membuat tubuhnya terlempar ke belakang. Dia mencoba untuk bangkit, akan tetapi roboh lagi. Si Kong sudah tidak memperdulikan dia lagi, menghampir low sem dan membebaskan totokannya lalu menyeratnya memasuki rumah gedung tempat tinggal Lui Wan GWE itu. Hartawan Lui, keluarlah aku mau bicara teriak si Kong kesebelah dalam. Tak lama kemudian, hartawan Lui keluar dengan dipapah dua orang gadis cantik. Si Kong mendorong low sem sehingga orang ini jatuh berlutut. Nah, hartawan Lui, inilah low sem yang telah mengawini enciku. Menurut keterangan tadi, enciku keluar dari rumah ini dan menikah dengan low sem. Akan tetapi sesungguhnya tidak demikian. Hayo low sem, akuilah terus terang bagaimana engkau sampai dapat menikah dengan encikiok HWA yang tadinya menjadi selir. Hartawan Lui lah sem sudah mati kutu. Dia tidak berani lagi berbohong, walaupun dia takut kepada hartawan Lui akan tetapi dia lebih takut kepada si Kong. Pada suatu hari saya dipanggil hartawan Lui dan diberi hadiah seorang selirnya dan juga uang. Nah, kau dengar sendiri, Lui Wang Wei. Engkau dahlu mengambil encikiok HWA menjadi selirmu, mengandalkan kekayaanmu dan mengambil kesempatan selagi ayahku terdesak oleh kemiskinannya. Akan tetapi, setelah lewat lima tahun engkau merasa bosan dan memberikan enciku kepada jahanam ini seolah enciku sebuah benda yang tidak terpakai lagi. Jahanam losan ini telah menyiksa enciku dan memaksanya menjadi pelacur. Akan tetapi, kesengsaraan yang diderita enciku itu bermula pada tindakanmu yang memberikan dia kepada losan. Engkau harus bertanggung jawab untuk itu. Kakek hartawan itu gemetar seluruh tubuhnya. Aku menyesal telah melakukan itu. Harap engkau suka mengampuni aku. Kalau engkau menginginkan uang, sebutkan saja jumlahnya, tentu aku akan memberi padamu. Aku tidak butuh uangmu. Akan tetapi engkau harus membebaskan semua tanah, sawah dan ladang yang kasita dari penduduk miskin karena mereka tidak mampu membayar hutang mereka kepadamu. Dan engkau harus membebaskan semua hutang penduduk miskin di dusun ini. Mulai hari ini tidak ada seorang pun yang pinjam uang kepadamu. Semua telah lunas. Mengerti bah, baik kata hartawan itu. Awas engkau. Kalau dalam beberapa hari ini engkau masih belum mengembalikan sawah ladang kepada mereka, aku akan datang lagi ke sini dan membunuhmu seperti anjing ini si kong menggerakkan tangannya ke arah kepala losan. Orang yang kejam ini pun terpelanting roboh dan tidak dapat bergerak lagi karena kepalanya sudah retak dan nyawanya sudah melayang meninggalkan badannya. Hartawan Louis makin ketakutan. Mukanya pucat sekali dan kalau dia tidak dipapah dua orang gadis itu, tentu dia akan roboh. Lututnya sudah menggigil. Dan ingat, jangan panggil jagoan seperti yang menggeletak di luar itu atau aku akan membunuhmu dan membakar rumah ini. Baik, akan kuturuti permintaanmu, kata hartawan Louis. Setelah mengeluarkan ancaman itu, si kong lalu keluar dari rumah itu. Para penjaga tidak kelihatan karena mereka semua telah bersembunyi ketakutan. Si kong kembali ke rumah losan untuk melihat pencinya. Akan tetapi ketika dia memasuki kamar itu, Kyok Hwa telah meninggal dunia. Si kong memeluk tubuh encinya dan merasa kasihan sekali. Encinya menjadi korban karena kemiskinan orang tua mereka. Kalau ayahnya tidak semiskin itu, tentu encinya tidak sampai diserahkan kepada hartawan Louis. Para tetangga datang melayat ketika mendengar bahwa si Kyok Hwa meninggal dunia. Si kong mengurus jenazah uncinya dan dikuburkan di dekat kuburan ibu dan ayahnya. Setelah penguburan selesai dia berkata kepada para tetangga itu. Kalau di antara kalian ada yang menggadaikan tanah kepada hartawan Louis dan yang lain-lain, mulai sekarang boleh memiliki tanah itu kembali. Garaplah sawah ladang kalian baik-baik dan jangan sekali-kali menggadaikannya. Kalau kalian butuh uang, mintalah saja kepada para hartawan di sini, mereka pasti akan menolong kalian. Ucapan si kong itu disambut dengan sikap bermacam-macam oleh mereka. Ada yang berjingkrak kegirangan, ada pula yang tidak percaya dan ada yang ragu-ragu. Si kong tidak berhenti sampai di situ saja. Dia mengunjungi semua tuan tanah dan hartawan yang tinggal di Kicang. Tentu saja dia mendapatkan perlawanan dari tukang-tukang pukul para hartawan. Akan tetapi semua tukang pukul dia robohkan dan semua hartawan itu diancamnya untuk membebaskan semua hutang dan mengembalikan sawah ladang, dan selanjutnya bermurah hati kalau rakyat dusun itu sedang menderita kekurangan pangan. Si kong tinggal di dusun itu sampai sebulan lamanya. Setelah diami lihat bahwa semua ancamannya dipenuhi para hartawan sehingga seluruh penduduk dusun yang miskin menjadi gembira luar biasa, baru si kong meninggalkan dusun itu. Penduduk yang tahu akan kepergian si kong, berbondong-bondong mengantarkan pemuda itu sampai keluar dari-dari dusun. Dan semenjak hari itu, seluruh penduduk dusun hidup dengan aman dan tenteram. Para hartawan tidak perlu lagi memelihara tukang pukul karena rakyat miskin yang mengenal budi itu akan menjaga keselamatan mereka dari gangguan perampok. Tidak ada lagi kekurangan pangan, karena para hartawan suka membagi-bagi beras apabila musim panas yang panjang datang. Dan tidak ada lagi pencurian atau perampokan, karena selain penduduk melakukan penjagaan, juga tidak ada keadaan yang memaksa mereka untuk mencuri. Dusun Kiceng menjadi dusun tauladan. Penduduknya hidup tenteram dan sebentar saja dusun itu berkembang menjadi besar. Bahkan banyak orang berdatangan untuk menjadi penghuni dusun Kiceng. Para hartawan juga tidak kehabisan hartanya karena suka membagi-bagi beras kepada penduduk miskin, karena kalau sedang panen para penduduk miskin yang banyak menerima bantuan itu secara bergotong royong membantu tanpa menuntut upah. Memang demikianlah. Kalau yang memiliki kelebihan memberi kepada yang kekurangan, baik kelebihan harta atau ilmu pengetahuan, maka akan ada pemerataan penghasilan di antara penduduk, tidak ada lagi bahaya kelaparan dan tidak ada lagi rasa iri dan dendam. Tanpa biasa dari Sikong telah menolong rakyat di dusun tempat asalnya dan mengubah dusun yang biasanya dilanda kelaparan itu menjadi dusun yang maju dan makmur onolodewe, kazetonookini Sikong ni lakukan perjalanan tanpa tujuan tertentu. Dia sudah kembali ke dusunnya, bahkan kehilangan keluarga satu-satunya, yaitu encinya. Setelah mengubur jenazah encinya, habislah kaitannya dengan dusun Kiceng. Kemudian, ketika pada suatu siang yang panas dia mengasuh di bawah sebatang pohon rindang dan membuka buntalannya, dia melihat kantung kain kecil yang berisi perhiasan wanita, yaitu sepasang gelang emas bertabur permata yang indah sekali. Dia teringat akan pemberi sepasang gelang itu, seorang gadis yang cantik jelita dan memiliki ilmu pedang yang lihai. Namanya Tan Kiok Niu. Membayangkan wajah gadis itu, jantungnya bergebar. Gadis yang hebat, pikirnya. Dia lalu mengenang kembali semua pengalamannya dan dia mendapat kenyataan bahwa dia pun teringat akan Tong Kim Lan, Putri Si Hun Cue mau Tong Li Kuan. Gadis itu pun seringkali muncul dalam ingatannya. Kemudian dia teringat pula akan Teng Huilan, Putri Suami Istri Pendekar Besar, Cucu Gulunya Cheng Lo Jin. Dibandingkan dua orang gadis itu, Huilan menang segala galanya. Kecantikannya, kepandainya. Ia merasa yakin bahwa Huilan tentu memiliki ilmu kepandain yang hebat sekali. Kemudian dia ia teringat kepada Gu Mei Chin, yang ditolongnya dari tangan si jahat ou yang KWI. Kemudian dia ia pun teringat dan membayangkan wajah gadis lain yang tak kalah cantiknya dari lain-lain. Bahkan ia memiliki ilmu kepandain yang paling hebat. Entah siapa yang lebih unggul ilmunya antara gadis itu yang bernama P.B.W.E.H.W.A. dengan Teng Huilan. Satu demi satu wajah kelima orang gadis itu bermunculan dan hatinya merasa gelisah sendiri. Ihaha! Tak tahu malu. Kenapa mengenang gadis-gadis itu celanya kepada diri sendiri? Cepat dia menyimpan kembali sepasang gelang emas berhias permata itu ke dalam kantung kain dan mengambil roti kering yang tadi dibelinya di dusun terakhir yang diluatinya. Makan sepotong roti kering dan ikan kering membuat leher terasa haus bukan main. Akan tetapi tempat airnya telah penuh, diisi air teh di warung dusun tadi, dan dia dapat makan dan minum sambil melepaskan lelah. Selagi dia makan minum, nampak seorang laki-laki setengah tua datang sambil memikul ubi. Agaknya dia seorang petani yang baru saja panen ubi dan kini membawa ubi dalam pikulannya. Melihat ada seorang pemuda beristirahat di bawah pohon besar yang lebat daunnya, memberi keteduhan di bawahnya, laki-laki berusia hampir 50 tahun itu pun meninggalkan jalan dan menuju ke pohon itu. Dia menurunkan pikulannya dan menyeka keringat dengan bajunya. Bahkan dia lalu menanggalkan baju atasnya karena merasa gerah bukan main. Selamat siang, Paman, kata si Kong Ramah. Kalau Paman mau, silakan makan minum bersamaku. Akan tetapi aku hanya mempunyai roti kering dan teh dingin. Roti kering dan teh dingin sudah merupakan hidangan lezat di siang hari panas seperti ini, kata orang itu. Lalu dia duduk dekat si Kong, di atas hamparan rumput hijau. Sambil tersenyum si Kong mengulurkan tangan memberi roti dan ikan kering kepada orang itu yang menerimanya dengan pandang mata berterima kasih. Mereka lalu makan minum bersama sambil bercakap-cakap santai. Paman hendak menjual lebih ke kota benar, Kongcu, air, jangan sebut aku Kongcu, Paman. Aku hanya seorang perantau miskin, bukan pemuda bangsawan, bukan pula pemuda hartawan. Namaku si Kong dan Paman boleh menyebutku dengan nama itu saja, petani itu tersenyum dan memandang kepada si Kong dengan matanya yang ramah. Kulit muka petani itu sudah penuh keriput walaupun usianya baru 50 tahun, namun wajah keriput itu masih nampak segar dan tubuhnya masih nampak kuat. Baiklah, Kong dan terima kasih atas keramahanmu mengundang aku makan. Roti kering dan ikan kering itu lezat sekali setiap makanan akan lezat kalau dimakan selagi perut merasa lapar, bukankah begitu, Paman kau benar dan perutku memang sedang lapar, apakah Paman mempunyai anak istri, aku mempunyai istri dan dua orang anak, apakah hidup Paman kekurangan ah, tidak. Kedua anakku membantu di ladang. Kami setiap hari dapat makan dan ubi sisa makanan kami ini dapat ku jual ke kota dan uangnya dapat ku pakai membeli pakaian atau keperluan lain. Tidak, aku tidak kekurangan dan keluarga ku tidak pernah kelaparan. Kami memiliki sedidang sawah dan juga memiliki sebuah rumah yang biarpun tidak bagus namun cukup menyenangkan bagi kami, si Kong memandang kagum. Di depannya duduk seorang setengah tua yang sederhana dan miskin, memikul ubi yang berat untuk dijual dengan harga yang murah, namun kakek ini tidak merasa kekurangan. Agaknya orang seperti kakek inilah yang dapat disebut orang yang berbahagia hidupnya. Mereka telah selesai makan dan kakek itu yang telah melakukan perjalanan cukup jauh agaknya hendak mengasuh sejenak di tempat yang terduh itu. Paman, engkau tentu seorang yang berbahagia hidupnya. Bahagia? Apakah itu? Aku tidak merasa berbahagia, akan tetapi juga tidak merasa sengsara. Aku sekeluarga ku cukup makan, dapat bertukar pakaian, dan memiliki rumah sebagai tempat tinggal kami, dapat bekerja di ladang setiap hari, kalau begitu engkau pasti berbahagia kata si Kong sambil mengangguk-angguk. Aku tidak tahu, Akong. Apa sih bahagia itu? Yang jelas, aku tidak membutuhkan bahagia, asalkan keluargaku semua sehat dan tidak ada halangan sesuatu. Paman tentu tidak mengenal kesusahan dan kekecewaan. Ah, siapa bilang? Kalau ubiang kupikul ini tidak laku, atau hanya laku sedikit saja, aku tentu kecewa dan susah. Kalau anak-anakku tidak menaati kata-kataku, aku pun marah dan kesal. Aku masih bisa susah dan kecewa, Akong, si Kong tertegun dan memandang wajah penuh keriput itu. Benar, orang ini masih mengenal susah dan kecewa. Kalau begitu, dia bukan orang yang berbahagia. Kalau begitu engkau juga tidak berbahagia seperti halnya diriku, Paman, aku tidak tahu. Yang jelas, aku kadang-kadang merasa senang dan kadang-kadang juga merasa susah, kadang merasa puas dan sering merasa kecewa juga. Bukankah kehidupan ini terisi kesenangan dan kesusahan, Akong? Wah, matahari telah naik tinggi, aku tidak boleh kesiangan sampai di kota, karena ubiku tentu tidak akan laku lagi. Para tengkulak sudah pulang dan terpaksa ubiku jual murah, membuat aku merasa kecewa dan susah, kakek itu lalu memikul lagi ubinya dan pergi meninggalkan si Kong. Setelah kakek itu pergi, si Kong termenung. Kakek itu bukan orang yang berbahagia, pikirnya. Lalu, apakah kebahagiaan itu? Baru sekarang timbul pertanyaan ini. Sayang dia dahulu tidak pernah membicarakan perihal bahagia ini dengan guru-gurunya. Sekarang dia menghadapi pertanyaan itu seperti menghadapi teka-teki. Dia sama sekali tidak tahu apa yang dimaksudkan bahagia itu dan kemana harus mencari bahagia. Seperti juga si Kong, semua orang di dunia ini mendambakan kebahagiaan, akan tetapi agaknya jarang ada orang yang menemukan kebahagiaan. Yang dirasakan orang hanyalah kesenangan, tidak dapat tidak kita pasti akan berhadapan dengan kesusahan pula. Senang dan susah, puas dan kecewa, gembira dan sedih, berhutang budi dan denam, semua itu menjadi isi kehidupan, yang satu tidak terpisah jauh dari yang lain sehingga manusia dipermainkan oleh perasaannya sendiri. Kesenangan memang mudah dicari dan ditemukan, dan walaupun tidak dikehendaki, kesusahan menyusul kesenangan itu, silih berganti. Apakah kebahagiaan itu? Kemana mencarinya? Orang mencari kebahagiaan dengan berbagai cara. Melalui agama, melalui pertapaan dan penyiksaan diri, melalui pengetahuan, Namun amatlah sukar menemukan orang yang sudah mendapatkan kebahagiaan yang dicari-cari itu. Tetap saja mereka menjadi permainan susah dan senang. Kalau kita renungkan secara mendalam, kita dapat bersama-sama menyelidiki tentang kebahagiaan itu. Kebahagiaan berada di atas susah dan senang. Bahkan di waktu mendapatkan kesusahan, kita masih berbahagia. Bahagia tidak disentuh dan tidak diubah oleh susah senang yang hanya lewat seperti lewatnya segumpal awan di angkasa yang cepat lewat dan lenyap. Kebahagiaan tidak mungkin dapat ditemukan dengan jalan mencarinya. Kebahagiaan tidak dapat dicari. Makin didambakan dan dicari, makin menjauhlah dia. Daripada bersusah payah mencari kebahagiaan, lebih baik orang meneliti ketidakbahagiaan. Ketidakbahagiaan ini dapat terasa oleh setiap orang. Merasa tidak berbahagia. Kita lalu meneliti dan mengamati diri sendiri, apa yang menyebabkan kita tidak bahagia? Kalau sebab adanya ketidakbahagiaan ini sudah tidak ada lagi, kita tidak membutuhkan bahagia. Kenapa? Karena kita sudah berbahagia. Berarti bahwa kebahagiaan itu sudah ada dan selalu ada dalam diri kita. Seperti halnya kesehatan. Kesehatan itu sudah ada pada kita. Akan tetapi biasanya kita tidak merasakan adanya kesehatan ini, tidak dapat menikmati. Baru kalau kita jatuh sakit, kita mendambakan kesehatan. Demikian pula kebahagiaan. Selalu terutup oleh ulahnya nafsu, senang susah, sedih gembira, dan segala macam perasaan yang didorong oleh nafsu. Karena kita menjadi budak nafsu kita sendiri, maka kebahagiaan itu tertutup dan tidak pernah dapat dirasakan. Yang dapat dirasakan hanya kesenangan dan kesenangan ini pun ulah nafsu. Nafsu mendorong kita agar selalu mengejar kesenangan. Orang yang tidak lagi menjadi budak nafsu, melainkan menjadi majikan nafsu, mungkin sekali akan dapat merasakan kebahagiaan itu. Nafsu tidak lagi menyarat kita ke dalam perbuatan yang hanya mengejar kesenangan sehingga untuk mencapai kesenangan, kita halalkan segala macam kaya. Nafsu merupakan peserta hidup yang amat penting dan berguna, kalau saja kita yang mengendalikannya. Akan tetapi kalau nafsu menguasai kita, maka malah petakalah yang akan menimpa diri kita. Teh ampah nafsu kita tidak akan dapat hidup di dunia ini. Nafsu yang mendorong kita untuk hidup layak sebagai manusia. Akan tetapi dengan nafsu menjadi majikan, kita akan hidup sesat. Nafsu bagaikan api. Kalau kita dapat menguasainya, maka api itu amat berguna nagih kehidupan kita. Akan tetapi kalau terjadi sebaliknya, api yang mengamuk menguasai kita, api itu akan membakar segala yang ada. Lalu bagaimana caranya untuk menguasai dan mengendalikan nafsu yang demikian kuatnya? Diri kita sudah menjadi gudang nafsu, maka akan sia-sialah kalau kita berusaha untuk menundukannya. Pikiran itu sendiri yang ingin menguasai nafsu, sudah bergelimang dengan nafsu. Juga ilmu pengetahuan tidak dapat dipergunakan untuk menguasai nafsu. Lalu bagaimana? Satu-satunya jalan untuk menguasai nafsu hanya menyerah kepada kekuasaan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang dapat menundukkan nafsu. Siapa lagi yang dapat menundukkan nafsu selain yang maha pencipta? Kalau kita menyerahkan diri dengan penuh keimanan, tawakal dan kepasrahan yang ikhlas, maka kekuasaan Tuhan akan bekerja dalam diri kita. Si Kong bangkit berdiri dan membawa buntalan pakaiannya dengan memanggul tongkat bambu. Dia melakukan perjalanan ke barat dengan melangkahkan kaki senaknya karena dia tidak tergesa-gesa, bahkan tidak mempunyai tujuan. Kembali dia teringat kepada Tan Kiok Nio, gadis jelita yang minta tolong kepadanya untuk mencari tahu di mana adanya seorang kakek berusia 60 tahun yang bermuka pucat dan berpakaian serba merah. Kakek itu telah membunuh orang tua Kiok Nio. Biarpun amat sukar mencari orang yang tidak diketahui di mana tempat tinggalnya, akan tetapi kalau kebetulan dia bertemu dengan kakek itu, tentu dia akan mengenalnya. Sukar dicari orang tua yang memakai pakaian serba merah onolo dewe, kazet onolo pada suatu hari tibalah dia di tempat yang sunyi sepi dan di depannya menjulang tinggi sebuah bukit yang penuh dengan pohon-pohon besar. Matahari telah naik tinggi dan si Kong merasa betapa perutnya lapar sekali. Semenjak kemarin sore dia belum makan apapun kecuali minum air jernih yang menjadi bekalnya. Melihat hutan di bukit itu, timbul niatnya untuk berburu binatang yang dagingnya dapat dimakan. Tidak nampak dusun di sekitar tempat itu di mana dia dapat membeli makanan. Dengan membawa beberapa potong batu yang runcing dia memasuki hutan itu. Setelah berkeliaran di dalam hutan mencari-cari, akhirnya dia meloncat naik ke atas pohon besar untuk melihat kalau-kalau di dekat situ terdapat binatang buruan. Usahanya berhasil. Dari atas pohon itu dia melihat anak sungai yang berliku-liku dan tak jauh dari situ terdapat beberapa ekor kijang sedang minum air. Dengan hati-hati si Kong turun dari atas pohon dan berindap-indap mendekati sekawanan kijang itu, menyusup-nyusup di antara semak belukar dan batang-bantang pohon. Setelah jarak antara dia dan kijang-kijang itu tidak begitu jauh lagi, si Kong lalu menggenggam sepotong batu, matanya dengan tajam mengambil jarak dan membidik, kemudian tangannya bergerak dan batu itu meluncur ke arah seekor kijang muda yang gemuk. Wut, tar batu itu bertumbuk dengan batu lain yang meluncur dari samping sehingga dua batu runtuh. Kijang-kijang itu terkejut oleh bunyi kedua batu yang bertumbukan itu dan mereka segera berloncatan cepat sekali menghilang di balik semak-semak belukar. Si Kong mengerutkan alisnya dan dia menjadi marah. Jelas ada orang yang telah menimpuk batunya sehingga niatnya merobohkan seekor kijang menjadi gagal. Dia meloncat keluar dari balik semak-semak dan pada saat yang sama, dari balik sebatang pohon besar meloncat keluar pula seorang pemuda remaja yang dari pakaiannya yang kusut penuh tambalan itu dapat diduga bahwa dia seorang pengemis. Di punggungnya tergendong sebuah buntalan kain kuning. Bajunya yang penuh tambalan itu terlampau besar sehingga kedodoran dan kepanjangan sampai lutut. Namun wajah yang kotor terkena tanah dan debu itu nampak tampan juga. Sebelum si Kong menegurnya, pengemis muda itu lebih dulu menudingkan telunjuknya ke arah hidung si Kong dan mementak nyaring. Engkau manusia kejam yang tak mengenal pri kebinatangan. Kijang-kijang itu sedang santai melepas dahaga, kenapa engkau hendak membunuhnya? Engkau lebih kejam daripada binatang buas. Si Kong tidak jadi marah. Melihat seorang pengemis muda yang hidupnya tentu serba kekurangan dan sengsara, dia sudah merasa ibadah dan dia sudah memaafkan perbuatan pengemis muda remaja itu. Akan tetapi dia penasaran juga ketika dikatakan lebih kejam dari binatang buas. Adik kecil, aku bukan anak kecil. Seorang pemuda remaja yang nakal pikirnya dan dia pun berkata, adik yang baik, bagaimana engkau mengatakan bahwa aku lebih kejam dari binatang buas? Kalau aku menjadi harimau, sudah aku terkam kijang tadi harimau lain. Memang makanannya daging binatang dap dia hanya membunuh korbannya kalau perutnya lapar dan dia ingin makan, si Kong mengelus perutnya. Aku juga lapar, tapi engkau tentu suka makan makanan lain. Sebaliknya harimau tidak suka makan roti, tidak suka minum arak, tidak suka makan nasi. Sebaliknya engkau, aku yakin engkau suka makan roti dan minum arak akan tetapi aku tidak mempunyai pilihan lain. Di sini yang ada hanya kijang itu, tidak ada roti dan arak pengemis muda itu menurunkan buntalannya dari dari punggung, membuka buntalan dan di antara pakaian yang tambal-tambalan terdapat pula sebungkus roti bakpao yang isinya cukup banyak untuk dimakan dua orang. Dan juga seguci arak. Aku tidak tega melihat kijang dibunuh. Binatang itu demikian indah, kalau engkau tadi membunuhnya, tentu ada orang tua dan sanak saudaranya yang kehilangan, terutama pacarnya. Maka aku menghalangimu dan kalau engkau memang lapar, sama dengan aku. Maka mari kita makan bakpao ini, dia lalu duduk bersela di atas rumput.